Intro Hai Chris Pieper, saya Bu Jenny Selamat datang di podcast Buda Bumbu Kali ini kita bertemu dengan rasumber yang berbeda yaitu Bu Sonia Hai Bu Son Halo Bu Jenny Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Kali ini Bu Sonia ingin membenda buku yang berjudul Amoraga Nah kali ini saya akan membaca buku dan membaca buku tentang Amoraga Karya Adian Kresna Coba Bu Sonia ceritakan buku yang Bu Sonia baca Oke baik Bu Jenny, terima kasih Jadi buku ini itu berterita tentang perjalanan Syekh Amoraga Di dalam buku ini itu dijelaskan awal mula sebab dari Syekh Amoraga itu berkelana Mencari Mencari jadi diri Jadi di dalam buku ini itu diawali dengan keresahan Sunan Mataram Akan pamor ke Sunan Giri di Gersi Yang mana kalau itu Mataram itu menjadi penguasa di tala Jawa Namun untuk urusan agama Masyarakat di sekitar itu lebih taat kepada Sunan Giri itu Nah disini Sunan Mataram itu menganggap bahwasannya tidak boleh ada matahari kembali Kenapa Bu Sonia? Tidak bisa Jadi begini Ibaratnya mereka ini adalah dua buah matahari Jadi Sunan Mataram dan Sunan Giri itu ibaratnya dua matahari Yang menjadi pusat-pusat dari kehidupan dari masyarakat Nah jika ada dua matahari di susunan tata surya ini Maka rusaklah susunan dari satanan tata surya di bumi ini Nah jika ada dua pengaruh di dalam suatu negara Maka kebingungan yang dirasakan oleh rakyat Jadi itulah yang dimasukkan dari Sunan Mataram Nah oleh karena itu Salah satu keinginan dari Sunan Mataram itu Bu Jen Mengingat salah satu matahari itu harus dipadangkan Karena Mataram itu tak hanya ingin dari raja penguasa Tetapi juga penata agama sesuai dengan salah satu gelarnya Yang waktu itu didapatkan Atau yang kita sebut dengan sayudin penata agama Nah disitulah Bu Jenin Dari Sunan Mataram itu datang kepada bupati Waktu itu Kalau sekarang kita sebut dengan bupati Tapi waktu itu namanya adipati ya Bu Jenin Jadi di sana itu Sultan Mataram itu datang kepada bupati Surabaya Yang namanya itu adalah pangerang peki Atau beliau ini adalah cucu dari Sunan Ampel Nah tujuannya apa Sultan Mataram datang kepada Sunan peki ini Nah agar melakukan negosiasi kepada Sunan sendiri Untuk tunduk dan mengakui kekuasaan dari Sultan Mataram Bu Jenin Nah disitulah sayangnya Sunan diri itu menolak Bu Jenin Kenapa menolak Bu Jenin? Karena mereka berbeda pendapat Nah dan terjadilah perang Perang pertama Sunan diri ini menang Tetapi di perang kedua itu dimenangkan oleh Mataram Nah kok bisa ya? Jadi disini itu karena besarnya prajurit dari Mataram Jadi lebih besar 20 jam Prajurit anggota prajuritnya Terus tak lain dari perang 5 perang atau kadipaten Surabaya Yaitu Ratu Pandansari Yang memang kebetulan Ratu Pandansari ini adalah adik dari Sultan Mataram Atau istri bupati Surabaya Nah kemudian diri akhirnya taklut kepada Kesultanan Mataram Dan semua keturunannya itu menjadi tawanan Tetapi ada 3 keturunan Sunan diri yang berhasil meloloskan diri Yang pertama itu jayang resmi atau kita sebut di dalam buku ini Atau Sheikh Amun Raga Dan yang kedua itu adiknya Adiknya ini adik kembangnya ini Adik kembangnya Sheikh Amun Raga Tetapi sayangnya mereka ini terpisah semua Bu Jenin Jadi mereka ini berhasil melarikan diri Dan Sheikh Amun Raga intinya ini mencari jati dirinya Dan mencari adiknya atau memongraganya Untuk lebih taat kepada Tuhan Siapa yang menginspirasi buku yang Bu Sonia baca? Oke Bu Jenin Jadi disini saya ada terinspirasi dari Ada 3 toko Bu Jenin Yang pertama itu Sunan Kawi Sebuah Atau ayat dari Sheikh Amun Raga Kenapa kok saya terinspirasi dengan beliau? Karena disini Sunan Kawi Sebuah itu tahu akan takdirnya Bahkan seperti apa Atau keuntungan dari Sunan Giri Hancur Itu tadi ya Sunan Giri kan hancur ya Tapi beliau ini tetap bersikeras Melawan Mataram Demi membela tempat kelahiran dan agama yang dianu Atau sama dengan agama Islam ya Karena kan Sunan Giri ya agama Islam Nah tetapi karena perbedaan konsep dari pemikiran tersebut Sehingga perang itu tadi terjadi Apa itu terjadi Dan Giri Hancur Jadi karena bersikerasnya Sunan Kawi Sebuah Yang kedua itu Sheikh Kuning atau Indra Sena Namanya itu Indra Sena Jadi kenapa kok saya terinspirasi ya Karena beliau ini bukan asli orang Yudhisya Atau bukan asli dari orang Giri Tetapi pendatang dari China Dan beliau ini diangkat anak oleh Sunan Kawi Sebuah Nah demi membela tempat dia tinggal Agamanya juga ayah angkatnya tadi Dia ini berani menjadi panglima perang Melawan Mataram sampai titik darah ke penghabisan Bahkan sampai dipotong tangannya Kedua tangan kanan kirinya itu dipotong Tetapi Indra Sena atau Sunan Kuning Ini tetap berjuang mati-matian Sampai beliau ini tinggal Lalu yang ketiga ini Tentunya jaya resmi Atau Sheikh Amuraga Kenapa? Karena di dalam pelariannya Dia ini mencari jati dirinya Hingga mendapatkan pengikiran Serta lebih khusus akan agamanya Jadi paslah akan apa yang terjadi pada takdir Yang ditentukan kusti Allah Sehingga sampai dia punya karya sastra Yang terkenal sampai sekarang ya Bu Jani Itu nanti mungkin di buku selanjutnya Itu Selat cincini Itu sampai apa itu Berjeli-jeli itu tuh Bu Jani Nanti mungkin ya itu bisa lah Jadi Nanti kita pelan-pelan Ya kita pelan-pelan Apa perubahan yang Bu Sonia Lakukan setelah membaca buku tersebut? Yang pertama Saya lebih pasrah Dan mengerti akan takdir Allah Itu pasti Pasti terjadi atau mutlak Tetapi Harus dijalani Walaupun kita mengerti Atau tidak Hasilnya itu bakal seperti apa Itu kan ada ya Orang itu misal kayak Misal tahu ya Ilmu lajunya atau apa gitu ya Itu kan Orang itu tahu gitu Tapi ya pasrah aja Pasrah Tetapi Terus dengan takdir ya Bu Sonia Memang seperti itu Yang terpenting Kita itu harus berusaha Bu Jani Atau dalam Islam Itu ada namanya tawakar Nah Tetap Apa itu Berjuang Semaku kita Terus yang kedua Itu Saya mungkin Di dalam buku ini Itu Lebih busuk aja sih Untuk Paham antaragama Jadi Lebih memahami Bahwa untuk mengenal Jadi diri kita itu Harus mengenal masa lalu Bukan masa lalu kita Tetapi masa lalu Asal-muasal dari Orang tua kita Terus Kakek nenek Kakek nenek kita Boy kita Jadi Untuk Apa ya Sebagai pembelajaran aja Untuk kedepannya Kita itu Biar menjadi Manusia yang beradab Beragama Terus Apa itu Biruwalidain Iya Biruwalidain Dan Tawadu Sama Kusutia Allah Jadi kan ada ya Sekarang itu Adab itu Yang menjadi Yang paling terpenting Itu Jadi kan Anak sekarang itu Nggak tahu Siapa Siapa Neneknya Siapa Nenek mungkin Masih tahu ya Karena mbak boyutnya Nggak tahu Nenek moyang Nenek moyang Nggak tahu Tujuannya apa Barangkali Nanti Itu Ada Yang baiknya Mungkin Bisa kita Contoh Tetapi Jangan sampai Kita mengulang Keburukan Yang sudah Dilakukan Sehingga Nanti Muncul Oh iya Si Oh iya Si Apa itu Anak Iki Anak Iki Anak Iki Anak Iki Nah Jangan sampai Terjadi Kali ini Dengan Karena sumber Yang Kusutia Sampaikan Yaitu Yang bisa diambil Yaitu Memberikan Banyak pelajaran Kepada kita Sehingga Hanya Kepasrahan Kepada takdir Yang diberikan Oleh Tuhan Walaupun itu Pahit Namun harus Berani Dan kuat Menjalani Novela tersebut Mengajarkan kita Tentang kesetiaan Dan kerendahan Hati Serta ketegara Sekian podcast Kali ini Sampai jumpa Di podcast Berikutnya Terima kasih Terus Di podcast Tiga Buking Bye Bye Sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax